Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau kekuatan ku, kau sumber pengharapan dan kasih ku Kau penumpang ku, kau satu-satunya jumlah selamaku tebus besaku Aku percaya janjimu yang menolak diriku Takkan pernah aku takut kau bersamaku Kau beri hati, kau raja ku Semesta memuji kebesaranmu Dimuliakan, ditinggikan Di atas segalanya diriku Kau berkuatan ku, kau sumber pengharapan di atasmu Kau berkuatan ku, kau sumber pengharapan di atasmu Kau satu-satunya jumlah selamaku Tebus besaku Aku percaya janjimu yang menolak diriku Takkan pernah aku takut kau bersamaku Ya Tuhan ku, kau raja ku Semesta memuji kebesaranmu Terima kasih ku, kau raja ku 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 Terima kasih. Aku percaya janjimu yang menopang dirimu. Takkan pernah aku takut kau bersamaku. Kau ingin hati kau rajaku. Semesta memuji kebesaranku. Dimunikan, dipinggikan. Di atas segalanya diriku. Selamat menengarkan. Dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk kita yang berdosa sehingga kita terima pengampunannya dan kita sekarang menjadi anak Allah dan kita mendapat kasih daripada Bapak. Kita hidup di dalam kasih. Nah itu sebabnya dengan kasih inilah maka kita melakukan 10 perintah Allah. Dengan kasih inilah kita mengenapi hukum Allah. Jadi hanya satu perintah tapi mampu mengenapi seluruh hukum Allah. Sebab kasih yang diberikan dalam perjanjian baru adalah kasih secara supranatural. Kasih yang dikerjakan oleh roh kudus dan kasih yang sudah diberi oleh Yesus Kristus melalui roh kudus yang tinggal di dalam hati kita. Sejak kita dilahirkan baru dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi kita. Yesus tinggal di dalam hati kita. Maka Yesus sudah memberikan kasihnya. Yang termasuk dalam satu paket buah roh. Dimana dalam buah roh itu juga terdapat kasih. Dan ternyata kasih ini adalah mengenapi seluruh hukum Taurat. Dalam kitab ayu mengatakan kita tidak boleh mengurangi dan menambai firman Tuhan. Kalau kita mengurangi. Ayat 18 dari pasal 22. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan mubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi artinya perkataan-perkataan dalam kitab ini juga termasuk firman Allah. Tapi juga termasuk nubuatan-nubuatan di dalam kitab wahyu. Jadi ada dua hal. Nah kadang-kadang kita tidak sadar mengurangi dan menambahkan firman Allah. Karena kita masih mempunyai cara berpikir manusia lama. Yang masih banyak dipengaruhi oleh perkara dunia. Yang masih diliputi oleh filsafat dan teori dunia. Pengetahuan dunia. Kita tidak bisa punya pikiran yang murni percaya kepada firman Allah. Itu sebabnya kita perlu menanggalkan cara berpikir manusia lama. Dan pakai cara berpikir manusia baru. Bagaimana caranya? Apa kata firman? Percaya saja. Ya amin. Tidak usah coba-coba dipertimbangkan dengan otak pikiran kita. Tidak usah perlu dijabarkan dengan pikiran kita. Tapi percaya saja. Pokoknya masuk tidak masuk dimasukkan saja. Ya amin Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau iblis mencoba untuk menganalisa dalam otakmu. Engkau harus segera hardik iblis itu. Sebab kalau kita mau menurutinya. Maka iblis punya kesempatan. Bukan untuk membuat pikiran kita makin percaya kepada firman Allah. Tapi justru iblis akan mempunyai kesempatan untuk memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Nah itu adalah contoh sederhana. Bagaimana sebetulnya kalau kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Tidak di bawah hukum Taurat. Ternyata anugerah Allah untuk segala apa yang kita butuhkan. Itu sudah dikenapi oleh Allah. Atau diberikan oleh Allah. Sekarang kita melihat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11. Dikatakan disitu demikianlah hendaknya. Kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Tadi yang pertama. Kita tahu bahwa kita sekarang berada di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi di dalam hukum Taurat. Tapi kita harus masuk di dalam hukum kasih. Sekarang hal yang kedua adalah. Supaya kita bisa hidup dalam kasih. Atau hidup dalam hukum kasih. Kita harus tahu cara memandang yang benar. Baik cara memandang kepada diri sendiri. Maupun cara memandang kepada sesama. Nah verman Allah dalam Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 mengatakan. Bahwa hendaknya kamu sekarang memandang dirimu sendiri. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu sekarang hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Saudara banyak orang Kristen masih berpikir seperti orang-orang dunia yang lain. Kita menyangkal diri sendiri karena pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Yang sudah menyalipkan dagingnya di atas kayu salib. Sekarang kita sudah tidak ada lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah penyangkalan diri ini tentu saja ditolong oleh roh kudus. Kita tak mampu akan menyangkal diri sendiri dengan kekuatan kita. Kecuali pekerjaan supranatural daripada roh kudus. Nah bagaimana supaya kita bisa seperti itu. Kita harus berpikir bahwa sekarang kita hidup adalah hidup bagi Allah. Dalam Kristus Yesus. Dan kita bisa seperti sebab Roma 3 ayat 23 sampai dengan 26. Kita lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita sekarang bisa mengatakan bahwa diri kita sekarang tidak lagi menjadi orang yang berdosa. Dan kita harus punya cara memandang yang baru seperti itu. Karena kita sudah dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi sama sekali bukan karena kekuatan kita atau usaha kita. Karena karena perbuatan kita juga. Tapi oleh karena hanya iman kepada Yesus. Terima kasih. 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 Terima kasih.